Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kayak pahabar bubuhan pian berataan Yang artinya, bagaimana kabarnya? Saya! Tapi sebelum mulai, saya mau mengucapkan selamat untuk Harry bodoh di video sebelumnya Nih yang ini nih, karena dia Islam tapi tidak pernah puasa Emang nama menggambarkan perilaku ya? Tobat Her Tobat, yuk sini login, saya bisa as hadu Kembali lagi bersama saya Tobi Yang kali ini akan membawakan film yang dibintangi oleh Donnie Yen Yang berjudul Legend of the Peace, The Return of Chen Zen Yang dirilis pada tahun 2010 Mengisahkan tentang perjuangan seorang petaran perang Sekaligus ahli bela diri alias master kung fu Dalam membela negaranya yang dijajah oleh Jepang Ah biar makin seru dan adrenalinnya makin berasa So, tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita nobar dan inilah Region of Chen Zen Film akan dibuka dengan peperangan Cina Pada masa perang dunia pertama Kala itu keadaan Cina berhasil dipukul telak oleh pasukan tentara Jerman Sehingga membuat banyak pasukan Cina memutuskan untuk kabur Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang tentara Yang hanya ditugaskan mengisi peluru meriam Tentara itu bernama Chen Zen Awalnya ia tidak ingin membunuh tentara lawan Tapi karena melihat banyak teman-teman regunya yang telah menjadi korban Chen memutuskan untuk meluarkan semua jurus kung fu yang ia punya Disinilah kita akan diperlihatkan dengan sosok lain dari Chen Zen Yang menjadi legenda perang dunia pertama Terima kasih telah menonton! Bertahun-tahun setelah kejadian itu Chen kembali ke Shanghai Dengan memakai identitas teman baiknya yang sudah meninggal Agar identitasnya sebagai legenda perang Tidak diketahui oleh orang lain Tujuannya kembali ke Shanghai Adalah membantu Cina Yang saat itu sedang diajah oleh Jepang Sementara nama Chen Zen pun Dikabarkan telah mati Dan dieksekusi oleh tentara Jepang Nah kita akan diperkenalkan dengan saudagar kaya Yang memiliki suatu kasino di Shanghai Ia bernama Liu Kasino itu juga mempunyai banyak penyanyi solo Yang salah satunya bernama Kiki Tuan Liu menjaga para wanita penyanyi kasino miliknya layaknya anak sendiri Kasino miliknya dikenal dengan kasino yang sangat bebas Dikarenakan mempunyai pengunjung campuran antara Jepang dan China Walaupun pada masa kini China sendiri tengah berada dalam penjejahan Jepang Dikalah para pengunjung sedang asik-asiknya bergoyang dan berdana syariah Salah satu tentara Jepang meminta Kiki Untuk menyanyikan satu lagu kebangsaan Jepang Dan ketika Kiki menyanyikan lagu itu Para orang-orang Cina menyingkir dari lantai dansa Dari sini kita dapat melihat ketegangan antara orang Cina dan Jepang Saat para tentara Jepang mulai menikmati nyanyian Kiki Tiba-tiba lantunan musik terhenti Dikarenakan kemunculan Chen yang meminta musik itu berhenti Tujuan Chen datang ke kasino itu Ternyata untuk mendekati Tuan Liu Selaku salah satu orang yang mempunyai reputasi tinggi di Shanghai Chen berpikir dengan mengambil hati Tuan Liu Ia dapat dengan mudah mendapat dukungan untuk melawan penjejahan Jepang Scene berikutnya kita akan diperlihatkan dengan Chen Yang sedang meeting bersama grup pentolan rezim Jepang Saat itu juga kita kembali diceritakan tentang alasan Kenapa Chen memutuskan untuk meninggalkan identitas Chen Zennya di Jerman Dan kembali pulang untuk membela kampung halaman mereka di Tiongkok Di waktu yang bersamaan kita akan diperkenalkan dengan pemimpin pasukan Jepang yang bernama Takeshi Saat itu Takeshi mendapat kabar kalau rencana penyerangan mereka telah bocor Dan sejauh yang ia tahu, rencana penyerangan itu hanya ia beritahu pada tiga jeneral yang ia percayai Mengetahui bahwa salah satu dari ketiga jeneralnya adalah pengkhianat Takeshi mempunyai pendirian bahwa semua orang yang berniat mengikuti dirinya harus beranimati kapan saja Layaknya tiga jeneral yang sekarang sudah menjadi mayat Informasi tentang penyerangan itu sampai pada telinga Chen Dan ternyata pasukan Jepang mempunyai niat untuk membunuh salah satu anak penguasa wilayah selatan Bernama jeneral Zheng yang saat itu sedang melakukan pertemuan dengan jeneral Zhou Jika pembunuhan ini berhasil, penguasa wilayah selatan akan marah dan melayangkan tuduhan mereka pada jeneral Zhou Selaku saingan dari jeneral Zheng Chen yang mengetahui dampak dari pembunuhan itu akan berakibat sangat fatal bagi pertahanan negara China Memutuskan untuk menyamar menjadi satu sosok bertopeng untuk mengalahkan para pembunuh yang diutus oleh Takeshi Terima kasih telah menonton! Dengan segala refleks dan jurus kungfu yang ia punya, Chen dapat dengan mudah membatalkan pembunuhan tersebut Di markas prajurit Jepang, Takeshi yang baru saja mendapatkan kabar bahwa rencana yang mereka susun telah gagal Karena sosok pria bertopeng menjadi sangat marah Ia kemudian meminta para anak buahnya untuk mencari tahu identitas pria bertopeng tersebut Hari demi hari berlalu, reputasi pria bertopeng menjadi sangat populer Karena selain didukung dari rumor masyarakat, sosok pria bertopeng juga diberitakan oleh koran-koran percetakan Para anak kecil mengidolakan sosoknya sehingga beberapa dari mereka terlihat memakai topeng yang serupa Di kasino milik Tuan Liu, Chen sedang mengobrol dengan beberapa orang temannya Tuan Liu menghampirinya untuk mengajaknya ngobrol tentang kemunculan sosok pria bertopeng Yang akhir-akhir ini mendapat pujian dari masyarakat Tuan Liu percaya bahwa sosok yang coba digambarkan oleh orang-orang sangat mirip dengan sosok Chen Tapi Chen hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa Karena ia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya Saat itu kita dapat melihat bahwa gerak gerik Chen diperhatikan oleh salah seorang wanita penyanyi Kembali ke markas Jepang, kita diperlihatkan dengan sebuah plot twist yang membagongkan Ternyata, Kiki dan wanita penyanyi adalah mata-mata suruhan Jepang Tidak hanya itu, Takeshi yang baru saja mendengar laporan dari mereka tentang Chen Memberikan tugas pada Kiki untuk mendekati Chen Dan mencari tahu kebenaran dari sosok pria bertopeng tersebut Keesokan harinya, setelah ia menyelesaikan pekerjaannya di kasino Kiki meminta Chen untuk mengajaknya jalan-jalan sebelum pulang Karena tidak mengetahui maksud dari permintaan Kiki yang sebenarnya Chen mengiakan permintaan tersebut Kiki lalu dibawa untuk bertemu dan nongkrong bersama para kawanan grup penolakan rezim Jepangnya Dan ternyata, Kiki merasa sangat senang ketika berada di tempat Chen Apalagi saat itu Chen memperkenalkan Kiki kepada adik kandungnya Tidak hanya itu, ia juga diberitahu oleh teman-teman Chen yang sedang mabuk Bahwa sebenarnya prajurit melegenda bernama Chen Chen sebenarnya belum mati Tapi masih hidup sampai sekarang Mendengar itu, Kiki langsung mengetahui Bahwa sosok yang berperan sebagai pria bertopeng adalah Chen Chen itu sendiri Karena tidak ada orang lain yang dapat mengalahkan puluhan orang sendirian Kiki juga melihat foto Chen bersama teman-temannya pada saat perang dunia pertama Membuat kecurigaannya terhadap Chen menjadi sangat kuat Saat Chen mengantar Kiki pulang, Kiki tanpa sengaja menjatuhkan sebuah pistol dari tasnya Membuat Chen langsung curiga dengan identitas Kiki yang sebenarnya Di markas sentara Jepang, Takeshi diberitahu oleh anak buahnya tentang surat yang dikirimkan dari Tokyo Surat itu ternyata berisikan nama-nama orang yang menentang kekuasaan Jepang yang berada di China Takeshi kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua nama yang ada di dalam list itu Baginya, orang-orang tersebut hanyalah tumbal yang dibutuhkan untuk membuka jalan mimpi ke Kaisaran Jepang Anak buah Takeshi juga menyebarkan selebaran berisi nama-nama itu di jalanan Karena mereka tahu reaksi orang-orang Cina yang melihat itu pasti akan sangat ketakutan Beberapa hari kemudian, Tuan Liu dan Chen dikejutkan dengan kedatangan Takeshi ke kasino Takeshi ke tempat itu untuk mencari seorang wanita Tanpa menunggu lama, Kiki dan kawanannya pun datang ke meja Takeshi Chen yang saat itu tidak ingin Kiki disakiti bergegas untuk ikut menghampiri meja itu Dan ketika ia sampai di sana, Chen dibuat sedikit terkejut dengan Takeshi Yang langsung menyodorkan foto lama kawan Chen yang identitasnya sedang ia pakai Takeshi lalu berkata bahwa ia sudah tahu semua identitas Chen Ia juga lalu menanyakan tentang identitas sosok pria bertopeng kepada Chen Untungnya, Chen tetap tenang menanggapi semua pertanyaan Takeshi Karena merasa bahwa Chen tidak akan berkata jujur Takeshi lalu mengajaknya untuk bertaruh mengenai daftar nama yang sudah tersebar Saat itu, ia berkata bahwa prajurit Jepang secara terang-terangan akan membunuh semua nama yang ada di list tersebut Takeshi lalu memberitahu Chen bahwa ia akan menantang pria bertopeng Dengan cara bertaruh pada seberapa banyak dari nama-nama tersebut yang bisa diselamatkan oleh sosok pria bertopeng Mendengar itu, Chen hanya tersenyum Takeshi juga melemparkan koin sebagai bukti taruhan tersebut sudah diresmikan Banyak wartawan kemudian mengelilingi mereka berdua untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka Hari demi hari berlalu, orang-orang yang namanya terterak dalam list tersebut kian dibunuh satu persatu Tidak ingin kalah, Chen juga berusaha semaksimal mungkin untuk menolong nama-nama tersebut Hingga akhirnya, salah satu kantor berita milik temannya diserang oleh anak buah Takeshi Chen yang terlambat terpaksa harus melihat satu lagi teman kepercayaannya mati di hadapannya Dikuasai dengan amarah, Chen menghajar semua orang yang menyarang kantor temannya Dikuasai dengan bingungan Dik97, palsu Adegan dibuka dengan Chen yang sedang berpikir mengenai hubungannya dengan Kiki Tapi saat itu fokusnya teralihkan dengan asbak rokok Beberapa hari yang lalu, sejarah tidak sengaja Chen mengetahui Bahwa salah satu wanita kasino ternyata adalah antek-antek tentara Jepang Usut puja usut, mereka menggunakan udut dan uang untuk menyelipkan kertas berisikan informasi tentara Cina yang mereka dapatkan saat menemani mereka di kasino Chen lalu menyadari bahwa rokok yang sama sering dipakai oleh Kiki Padahal saat mereka berduaan, Kiki mengatakan kepadanya bahwa ia tidak mengudut Dari situlah Chen tersadar bahwa Kiki ternyata adalah salah satu dari mata-mata Jepang Tanpa menunggu lama, ia memanggil Kiki ke rumahnya untuk diberikan ancaman Chen mengatakan pada Kiki, kalau ia tidak lari dari Tiongkok hari ini juga Chen akan menghabisi Kiki dengan tangannya sendiri Usai mengatakan itu, Chen yang sedang bersedih memutuskan untuk pulang sendirian Dan tiba-tiba Ia lalu dibawa ke ruang penyiksaan milik tentara Jepang untuk ditelanjangi dan disiksa habis-habisan Sesaat ketika Chen ditangkap, sosok pria bertopeng tidak pernah muncul untuk membela orang-orang Cina yang ditindas Menyadari bahwa sosok pembela mereka menghilang, penduduk Cina memutuskan untuk bertindak mencari keadilan mereka sendiri Para pasukan penolakan rezim Jepang bekerjasama dengan kepala polisi untuk meledakan markas Takeshi Keadaan menjadi sangat ricuh antara Cina dan Jepang Sementara itu, Chen yang sekarang sudah berada di bangku listrik didatangi oleh Takeshi yang memberitahukannya suatu hal Dan terkuak bahwa ternyata selama ini, Takeshi sangat ingin membalaskan dendam pada sosok Chen-Zen yang telah membunuh ayahnya Dan setelah ia mengetahui bahwa Chen ternyata adalah Chen-Zen, ia menjadi sangat bersemangat untuk menyiksanya Tapi Takeshi sadar bahwa kematian mendiang ayahnya tidak akan bisa terbalaskan dengan cara seperti ini Menurut Takeshi, Chen harus dia bunuh selayaknya Chen membunuh ayahnya Yaitu dengan pertarungan satu lawan satu di depan semua prajurit Jepang Maka dari itu, Takeshi menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Chen agar ia bisa bersiap-siap untuk melawannya beberapa hari lagi Sepulangnya dari tempat penyiksaan, Takeshi mendapati markasnya yang sudah rata hingga ke tanah Dengan cepat, ia bergegas ke markas para penolak rejim Jepang Ia mengetahui lokasi markas itu karena diberitahukan oleh Kiki yang pernah dibawa ke sana Sesampainya di sana, bukan hanya menyiksa mereka semua Takeshi yang berhasil menangkap mereka semua membuat kematian mereka terasa sangat tersiksa Adik Chen yang saat itu juga tertangkap dibiarkan hidup untuk dipakai oleh salah satu kolonelnya Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan adik Chen yang terlihat sangat acak kadul setelah dipakai oleh kolonel Jepang Dengan takut, ia membuka pintu untuk berusaha keluar dari ruangan itu Langkah terkejutnya ketika ia menyaksikan sebuah pemandangan yang memperlihatkan semua tentara penolak rejim Dijadikan lato-lato yang bergelantungan di atas pohon Setelah beberapa hari terdidur karena koma, Chen sekarang sudah mampu untuk berdiri dan berjalan sendiri Ia menemui kepala polisi China dan adiknya Mereka berdua kemudian menjelaskan situasi yang sekarang terjadi di Tiongkok Bukan hanya kematian dari rekan-rekannya Tapi para warga China yang tak bersalah, banyak ditemukan di jalanan, sudah tidak bernyawa General Zheng yang dulunya diselamatkan oleh Chen juga mengkhianati China dan bergabung dalam aliansi Jepang Kemudian Chen pergi ke kasino Tuan Liu untuk mengunjunginya Di sana, mereka didatangi Kiki yang sudah memakai seragam general Jepang Kiki diperintahkan menjemput Chen Zen untuk bertarung melawan Takeshi di markas Jepang yang baru Tuan Liu yang masih tidak menyangka bahwa Kiki adalah mata-mata dari orang Jepang Memintanya untuk segera pergi Karena ia sama sekali tidak menyukai cara Kiki yang menusuknya dari belakang Chen yang saat itu juga berada di sana tidak ingin membuat Tuan Liu repot Ia pun dengan tenang meneruti permintaan Kiki Tapi sebelum mereka pergi, Tuan Liu memberikan hadiah pada tentara Jepang Sebelum pergi untuk melaksanakan pertarungan terakhirnya Chen pulang ke rumahnya untuk mengambil baju lamanya Para warga yang melihat kedatangan Chen untuk melawan Takeshi satu lawan satu Langsung mengetahui bahwa Chen adalah sosok pria bertopeng Yang selama ini melindungi mereka Sesampainya Kiki di sana Tanpa ada yang bisa memprediksi Takeshi mengambil pedangnya dan Tak hanya sampai disitu Salah satu kolonel Jepang yang memakai adik Chen Datang untuk memprovokasinya dengan cara meneriakan Seberapa kuat teriakan adiknya saat ia pakai Dengan cepat Chen langsung mendaratkan boge mentahnya ke hampir semua bagian tubuh orang itu Melihat perlawanan Chen pada salah satu kolonel mereka Semua tentara Jepang secara bersamaan menyerbu Chen Terima kasih telah menonton! Dan disini kita akan diperlihatkan semengerikan apa legenda tentang Chen Chen Dengan mudah ia menghabisi puluhan tentara Jepang sendirian Setelah selesai dengan semua tentara Jepang Chen lalu maju untuk berhadapan dengan Takeshi yang sudah menunggunya Terima kasih telah menonton! Ternyata Takeshi bukanlah lawan yang mudah untuk Chen Di kalah tubuhnya yang masih penuh dengan luka-luka siksaan Chen kembali bangkit saat terjatuh melawan Takeshi Dalam benaknya ia mengingat semua teman-temannya yang telah berkorban untuk kemerdekaan China Terima kasih telah menonton! Dengan perasaan yang lebih tenang Chen dapat membuat kuda-kuda Takeshi Goyah Hingga akhirnya dapat dengan cepat menyerang semua titik lemahnya Film pun ditutup dengan memperlihatkan beberapa hari setelah kejadian satu lawan satu Chen dan Takeshi Chen yang mengitari jalanan Tiongkok memakai motornya mendengar berita bahwa banyak tentara Jepang kembali datang dengan salah satu kolonel baru mereka yang berasal dari Tokyo Saat itu Chen menyadari bahwa tugasnya sebagai pria bertopeng belum selesai Ia pun segera mengganti pakaiannya dan memantau keadaan dari atas gedung Film ini mengajarkan pada kita bahwa tidak semua hal dapat dikuasai dalam dunia ini karena kekuasaan dan teritori yang pasti itu hanyalah milik Allah seorang Itulah kenapa sebagai manusia yang terlahir dengan tanpa busana kita diajarkan untuk selalu merasa cukup dengan apa yang kita pakai Segitu dulu untuk hari ini Saya Tobi mewakili orang-orang yang kesabaran yang setepis tisu mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia Tuh setepis tisu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton